Shalom, selamat malam mempelai Kristus yang terkasih kembali kita berada dalam acara doa malam. Mari kita satukan hati berdoa. Bapak yang penuh kasih kami bersyukur untuk kebaikanmu yang selalu kau nyatakan atas kami. Pada malam hari ini kami bersama-sama akan memuji menyembahmu Tuhan dan kami mau naikkan doa-doa kami. Roh kudus urapi setiap kami semuanya Tuhan hingga mempelai Kristusmu dimanapun mereka berada. Satukan kami dalam kuatkuasa ala roh kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita baca bersama-sama Masmur 42-43. Kerinduan kepada Allah Untuk pemimpin biduan Nyanyian pengajaran Bani Korah Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair Demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah Jiwaku haus kepada Allah Kepada Allah yang hidup Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku Dimana Allahmu? Inilah yang hendakku ingat Sementara jiwaku kundah kulana Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah Dengan suara sorak-sorai Dan nyanyian syukur Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan Mengapa engkau tertekan hai jiwaku Dan gelisah di dalam diriku Berharaplah kepada Allah Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya Penolongku dan Allahku Jiwaku tertekan dalam diriku Sebab itu aku teringat kepadamu Dari tanah sungai Yordan Dan pegunungan Hermon Dari gunung Misar Samudera raya berpanggil-panggilan Dengan deru air terjunmu Segala gelora gelombangmu Bergulung melingkupi aku Tuhan memerintahkan kasih setianya Pada siang hari Dan pada malam hari Aku menyanyikan nyanyian Suatu doa kepada Allah kehidupanku Aku berkata kepada Allah Gunung batuku Mengapa engkau melupakan aku Mengapa aku harus hidup berkabung Di bawah impitan musuh Seperti tikaman maut ke dalam tulangku Lawanku mencelah aku Sambil berkata Kepadaku sepanjang hari Dimana Allahmu Mengapa engkau tertekan hai jiwaku Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku Berharaplah kepada Allah Sebab aku bersyukur lagi kepadanya Penolongku dan Allahku Masmur 43 Berilah keadilan kepadaku ya Allah Dan perjuangkanlah perkaraku Terhadap kaum yang tidak saleh Lubutkanlah aku dari orang penipu Dan orang curang Sebab engkau lah Alah tempat pengungsianku Mengapa engkau membuang aku Mengapa aku harus hidup berkabung Di bawah impitan musuh Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang Supaya aku dituntun dan dibawa Ke gunungmu yang kudus Dan ke tempat kediamanmu Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah Menghadap Allah Yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku Dan bersyukur kepadamu Dengan kecapi ya Allah Ya Allahku Mengapa engkau tertekan hai jiwaku Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku Berharaplah kepada Allah Sebab aku bersyukur lagi kepadanya Penolongku dan Allahku Amin Betapa dasyat engkau Tuhan Pencipta segala yang ada Dulu sekarang sampai selamanya Hanya engkau Tuhan Tak terselami pikiranmu Tak terukur panjang setiapmu Dulu sekarang sampai selamanya Hanya engkau Tuhan Kusambang engkau Yesus Hanya engkau Allah di hidupku Tidak ada yang lain Hanya engkau Tuhan Hanya engkau Tuhan Selamanya kau tetap Allah Tuhan Kusambang Tuhan 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 Alah ku sembah Ku sembah engkau Yesus Hanya engkau Alah ributku Tidak ada yang lain Hanya kau Hanya engkau Tuhan Selamanya kau tetap alam Walau dunia Semua berkonca Tak tergoyakkan Kau tetap alam Ku sembah kau tusungan Ku sembah engkau Yesus Hanya engkau Alah di hidupku Tidak ada yang lain Hanya kau Hanya engkau Tuhan Selamanya kau tetap alam Walau dunia Semua berkonca Tak tergoyakkan Kau tetap alam Kau tetap alam Kau tetap alam Alhamdulillah Selamat malam Kami menyambang Alhamdulillah Tuhan yang Makan kuasa Syirah Bawa para asing Tuhan 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 Kami menyambang Kami menyambang Untuk kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Ajakkan Terangkasimu atas kami Sungguh kami Banggakan Tuhan 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 Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang dasyat, kami mempercaya Engkau Allah yang luar biasa Bapak. Meskipun sekarang ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan di dunia ini, tapi kami mempercaya Engkau dalam hadiratmu ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bawa umatmu masuk di dalam kerajaanmu itu Tuhan, sehingga kami aman dalam perlindunganmu Tuhan. Ajari kami jalan-jalanmu Tuhan, ajari kami apa yang harus kami tempuh di masa-masa sulit ini Bapak. Kami percaya dalam kekurangan, kami berkecukupan. Dalam masa, dalam keadaan yang kekurangan, kami masih bisa memberikan berkat bagi orang lain. Justru itu kelimpahan, kemurahan dalam hati kami yang Engkau berikan dalam hidup kami Bapak. Kami bersyukur untuk setiap rencanamu Tuhan. Masih ada kasih setia Tuhan, masih ada kebaikan Tuhan di masa pandemi Tuhan. Kami percayakan para dokter Tuhan, kami percayakan orang-orang Tuhan yang saat ini masih kurang mengerti betapa bahayanya penyakit ini Tuhan. Berikan didikan buat kami Tuhan, untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Kami tidak mementingkan diri kami sendiri, sehingga kami luar dari jalur protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah Tuhan. Tuhan, teduhkan hati kami, teduhkan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Kami cukup bersyukur dengan apa yang Engkau adakan dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang terlambat pertolonganmu. Tidak ada satupun Tuhan yang terhilang dari setiap rencanamu Tuhan. Dan biarlah masa pandemi ini Tuhan, biar menjadi seperti masa hari sabat Tuhan. Kami banyak berdiam diri untuk mengurusi rumah rohani kami, manusia batinnya kami, manusia roh kami yang paling dalam Tuhan. Dan biarlah ketika Engkau mendapati kami memiliki rumah rerun Tuhan. Dan ini waktu yang baik buat kami untuk membangun kembali manusia roh kami, manusia batinnya kami yang berada di dalam manusia paling bawah, alam sadar kami Tuhan. Sehingga kami justru dalam roh kami, dalam batinnya kami, kami dipulihkan. Dan kami menjadi semakin kokoh, kami semakin mengenal Engkau, dan kami tidak tergoncangkan Bapak. Hari-hari ini kami masih mendengar semakin banyak orang terkena penyakit ini Tuhan. Kami minta anugerah-Mu Tuhan. Kami minta anugerah-Mu Tuhan. Juga di kota ini, bahkan di kota-kota besar. Kami minta anugerah-Mu Tuhan. Biarlah semuanya berjalan dengan aman dan tertib Tuhan. Semuanya dengan baik. Dan kami berdoa, kami berkati saudara-saudara kami Tuhan. Yang akan lebaran Tuhan. Engkau memberkati mereka, biar tetap ada sukacita, biar ada damai sejahtera Tuhan di masa-masa sulit mereka Tuhan. Kami berkati mereka supaya mereka yang kekurangan, Tuhan tetap mengadakan Tuhan kebutuhan-kebutuhan mereka. Sehingga tidak ada satupun hal yang kekurangan dan mereka berbuat jahat di tengah-tengah kami, Bapak. Berkati mereka, Bapak. Apa yang mereka rancangkan biar mereka berhasil. Mereka mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Kami berkati pemerintahan Tuhan. Berkati Pak Jokowi lebih lagi, Tuhan. Berikan urapan dan hikmat yang baru. Kasih-Mu yang baru, anugerah-Mu yang baru, supaya semuanya berjalan dengan lancar, Tuhan. Apa yang dia pandang baik, Tuhan. Engkau terus bekerja dalam hidup mereka, Tuhan. Berkati para menteri-menteri, gubernur-gubernur, wali kota. Supaya sepaham dengan Bapak Presiden ini, Tuhan. Sehingga semuanya berjalan satu tujuan, Tuhan. Untuk mengalahkan COVID-19 ini, Tuhan. Kami percayakan mereka, Bapak. Bahkan keuangan negara, Tuhan. Berkati mereka, Bapak. Kirimkan orang-orang yang kaya di seluruh bangsa ini, Tuhan. Untuk membantu kebutuhan ekonomi bangsa ini, Tuhan. Bangkitkan belas kasihan kemuran hati dari orang-orang yang berkelebihan, Tuhan. Sehingga negara ini tidak kekurangan dalam ekonomi, Bapak. Justru semuanya akan teratasi dengan baik. Supaya apa yang telah ditetapkan oleh Bapak-Bapak pemimpin bangsa kami. Yaitu bangsa yang memiliki kegotong royongan. Kesatuan itu terjadi lagi di bangsa ini, Tuhan. Tidak lagi membedakan, Tuhan. Golongan yang satu dengan yang lain, Tuhan. Ini waktunya kami berjalan bersatu bersama-sama, Bapak. Terima kasih ampuni jika banyak kesalahan gereja-gereja yang masih kurang taat akan peraturan-peraturan pemerintah. Ampuni umat Tuhan kalau masih kurang dalam taat akan pemerintah. Sehingga ada banyak dari hamba-hambamu, anak-anakmu, Tuhan. Mereka terkena penyakit ini, Tuhan. Ampuni kami, belas kasihan-Mu, Tuhan. Sembuhkan mereka, Tuhan. Dan teduhkan hati mereka. Berikan kelemah lembutan buat mereka, Tuhan. Dan biarlah kami justru jadi berkat buat mereka di sekitar kami, Bapak. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Kami percaya, Tuhan. Ini waktu yang buat kami akan semakin dekat kepada Tuhan. Timbulkan kami, Tuhan, hati yang terus menyembah. Kesukaan akan rumah Tuhan. Kesukaan berjumpa dengan Tuhan. Sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Pertumbuhan rohani justru akan semakin berkembang, Tuhan. Dan biarlah waktu-waktu ini kami belajar banyak menabur. Bahkan menabur dengan mencucurkan air mata. Sebab nanti kami akan melihat tuayan-tuayan yang besar. Dan kami akan bersorak-sorai. Karena setiap apa yang kami tabur, pasti akan kami tuai. Apa yang telah kami tanam, Tuhan, akan bertumbuh dan bertumbuh dan berbuah. Dan kami memberkati jemaah Tuhan. Mereka mengenal isi hati Tuhan. Dan Tuhan ketika kami banyak berdiam diri denganmu, Tuhan. Hati kami semakin pekah. Mampu membedakan mana suara Tuhan. Mana suara hati kami sendiri. Mana suara dunia. Mana suara kedagingan Tuhan. Bangkitkan Tuhan. Hati yang mendengar lebih jelas lagi, Tuhan. Sehingga ketika semuanya sudah selesai. Kami jadi manusia yang baru. Yang siap dipakai lebih lagi. Yang siap menerima pewahian yang baru. Yang menerima pekerjaan besar yang Tuhan sediakan. Tuhan, bagi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur tidak ada henti-hentinya Tuhan. Kami tidak mengeluh Tuhan di masa sulit ini. Sebab kami percaya semua akan baik-baik saja. Berkati gereja-gerejamu Tuhan. Berkati mereka yang kekurangan Tuhan. Berkati mereka Bapak. Berkati mereka Bapak. Berkati mereka Bapak. Berkati mereka Bapak. Berhala modern. Berhala diri kami Tuhan. Berhala kepentingan kami Bapak. Sadarkan kami Tuhan supaya kami mulai memahami. Memiliki hati yang menyembah. Sehingga tidak ada lembu-lembu emas di dalam hati kami. Di dalam pikiran kami. Di dalam perasaan kami. Tumbuhkan semua yang rohani yang pernah ada dalam hidup kami. Kembalikan fungsi gereja-Mu Tuhan menjadi terang dan garam dunia. Kembalikan fungsi gereja-Mu Tuhan membawa jiwa-jiwa kepadamu. Fungsikan gereja Tuhan seperti gereja mula-mula dengan kuasa yang sudah Tuhan berikan. Dan membawa berita sukacita. Membawa damai sejahtera bagi setiap kami. Dan membawa nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami berkati semua gembala-gembala Tuhan. Pemimpin-pemimpin gereja. Satukan hati mereka. Terima kasih Tuhan. Ada sukacita senantiasa. Ada kebaikan Tuhan senantiasa. Dan tak henti-hentinya kami justru mengucap syukur Tuhan. Karena ini hari-hari yang baik Tuhan. Masa pandemi ada hari yang baik kami mengenal Tuhan. Masa pandemi kami mengalami hari yang baik dalam penyertaan Tuhan. Kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan itu menjadikan kami bersaksi kepada banyak orang. Tuhan Yesus dasyat. Tuhan Yesus luar biasa Bapak. Kau memberkati lumbung-lumbung kami Bapak. Engkau memberkati perkataan-perkataan kami Tuhan. Supaya perkataan di masa pandemi ini membawa perkataan iman yang membangun hidup kami. Yang membangun orang lain. Dan membuat kami bertumbuh semakin kuat. Dan kapasitas rohani kami semakin besar. Dan kami menjadi alat lawatan buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau yang melingkupi kami ketika badai ada Tuhan. Engkau menguatkan jemaatmu Tuhan. Engkau menguatkan iman kami Tuhan. Taruh dalam hati kami bahwa roh kudus sudah ada dalam hidup kami. Tinggal kami mengekspresikan dalam iman. Sehingga kami menghasilkan buah-buah roh. Dan tetap menjaga api cinta kami sebagai gadis yang bijaksana Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang kami masih kedapatan ada api cinta kami. Ini waktunya kami mempertahankan iman kami. Ini waktunya kami bertahan dan menunjukkan bahwa Allah kami dahsyat. Ini waktunya justru kami akan berbuah-buah lebat. Dan hidup kami semakin dipulihkan. Engkau Allah roh kudus yang menjagai kami. Berkati juga keuangan gereja-gereja Tuhan. Kami tahu Tuhan hanya Engkau yang akan memberikan semua kelimpahan di gereja-gereja yang dibutuhkan saat ini Tuhan. Segala alat-alat media yang kami butuhkan. Segalanya yang kami butuhkan di seluruh gereja ini Tuhan. Biar Engkau yang mencukupkan gereja tidak akan kekurangan. Bahkan berkelebihan Tuhan. Dan Tuhan taruh jemaah Tuhan semakin bermurah hati. Semakin bermurah hati dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sehingga tidak ada kekurangan di dalam gereja dan hamba-hamba Tuhan. Terima kasih roh kudus. Terima kasih Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Hubungan intim dengan Engkau. Bawa kami lebih dalam menikmati hadirat-Mu di rumah-rumah tangga. Kami justru bersyukur kalau di rumah tangga ada ibadah. Karena itu menunjukkan hadirat Tuhan ada di setiap tempat-tempat. Dan pasti ketika semuanya selesai ada penuaian yang besar. Dan kami percaya Tuhan semuanya akan berubah menjadi sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi namamu yang kudus. Terima kasih Tuhan yesus. Hanya Tuhan ku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu. Mengatasi lagi kepesaranmu Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu. Mengatasi lagi kemuliaanku Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu Tuhan. Tinggikan dirimu. Mengatasi lagi kepesaranmu Tuhan. Mengatasi lagi kemuliaanku Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu. Mengatasi lagi kemuliaanku Tuhan. Mengatasi lagi kemuliaanku Tuhan. Kemuliaanku Tuhan. Kemuliaanku Tuhan. Kemuliaanku Tuhan. Kemuliaanku Tuhan. Menghadasi bumi Mari kita berdoa Seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah gendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin